Hai guys, balik lagi sama gue, Billy Sorry Hari ini kita akan kembali bermain game yang akan membuat mata kalian sakit Game ini berjudul Canine Canine, Canine Game ini intinya tentang Anjing Jadi kalau ada dari kalian yang pelihara anjing, coba tulis di komentar Oke guys, selamat datang di Canine Harusnya kalian udah sadar bahwa episode ini akan menjadi episode berdarah Karena dari judulnya saja sudah berdarah ya guys Kita akan mulai new game Udah cocok jadi anjing kayaknya gue ya Tommy sudah menghilang selama 3 minggu Aku menerima telepon misterius dan dia bilang bahwa Tommy ada di umbral klinik Tunggu Tommy, aku akan datang untukmu Oke, sepertinya ini anjing kita yang bernama Tommy guys Dan Tommy menghilang dan kita akan mencarinya Sekarang kita ada di sebuah kota Gue memegang bola yang biasanya Tommy mainkan Dan gue bisa melempar bola ini ya Oke Gue gak tau ini bola buat apa ya guys Mungkin untuk mencari Tommy Tommy, dimana kamu Tommy? Oke, gue ambil dulu bolanya Kita bakal ke sini dulu guys Gue melihat sebuah poster Seseorang mencari anjing ini Sebuska, hapierte, lamierte, laputa, el madre Artinya Anjing ini menghilang guys Ternyata bukan cuma anjing kita Doang yang menghilang Tapi anjing orang juga menghilang Disini juga ada poster lagi Pero Perdido Mungkin nama anjing ini Dido ya guys Dia juga menghilang Tapi sepertinya di kota ini banyak sekali anjing yang menghilang Om, apakah kamu yang menculik anjing-anjing di kota ini om Dan kamu memakannya dan digoreng disini Jawab aku om Aku lempar kamu pake bola ya om Sebentar, gue ambil dulu bolanya guys Kita harus tunggu bolanya di tanah baru bisa diambil Oke Gue ngomong dulu sama om ini Halo, aku graphic designer Namaku Carlitos Hmm Umbral Animal Clinic Maaf, aku tidak pernah mendengar tentang itu Tapi aku melihat banyak orang Membawa dan menaruh anjing dan kucing Di belakang Ellie Itu terlihat mencurigakan untukku Oke Ngomong-ngomong, apakah kamu punya recehan? Eh, maaf om Aku gak punya recehan Kamu gak liat aku cuma bawa bola Tommy disini om Nih om, apakah kamu mau main? Sini om Nama kamu siapa om? Om, om Kuk, kuk, kuk Kemari Kuk, kuk, kuk Ayo main, main Tama bilang Oh, ternyata omnya gak bisa diajak main ya guys Ya jelas aja tidak bisa diajak main guys Dia manusia ya Dia tidak sebodoh itu Oke Gue melihat poster lain juga disini Poster apa ini? Meperdi Ternyata sudah 3 anjing menghilang ya Sudah 3 poster Ditambah anjing gue jadi 4 guys Disini ada dog-dog Anjing berkepala 2 Waduh Oke Gue bakal coba tanya ke orang ini guys Siapa tau dia pernah melihat Tommy Hei Om Brewo Ini bukan tempat yang baik Untuk anak laki-laki Sepertimu Apakah kamu mencari Anjingmu Banyak hewan peliharaan sudah menghilang Akhir-akhir ini di tempat ini Dan aku pikir Klinik hewan itu ada hubungannya dengan itu Hati-hati Anak muda Terima kasih Om Brewo Kamu memberikan informasi yang sangat berguna ya Oke Berarti kita harus mencari Tempat Klinik hewan yang mencurigakan guys Oh Disitu sepertinya mobil polisi Mungkin gue bakal kegang ini guys Oh Ini dia Umbral klinik Klinik hewan yang mencurigakan Apakah gue harus masuk Oke Gue bakal masuk guys Oke Semoga Tommy ada disitu ya Gue sudah kangen bermain dengan Tommy Halo Ada orang disini Aku harus mencari Tommy Sebaiknya aku menyimpan bolanya denganku sekarang Sekarang jam setengah sebelas malam guys Gue mencari anjing gue ya Disini ada buku Penggabungan anjing manusia Part 1 What? Pembelajaran ini meneliti tentang potensial Dari penggabungan antara anjing dan manusia Yang menghasilkan demigod Meski menggunakan modifikasi teknik genetik DNA dari anjing dan manusia digabungkan Untuk membuat sebuah organisme gabungan Subjek akan dipengaruhi dari fisik, mental Dan tes metafisik untuk menentukan apa kemampuan mereka Oke guys Gawat ini tempat ya Gue disini melihat foto anjing-anjing Ada 5 anjing Disini ada Kala Mekri Lola Olivia Kolo Dan Megan Tidak ada Tommy guys disini Gawat Tommy Semoga Tommy masih hidup Karena tempat ini sepertinya Klinik hewan bohongan ya guys Sepertinya tempat ini tuh Tempat eksperimen penggabungan anjing dan manusia Untuk menghasilkan siluman anjing Oke kita bakal turun ke bawah dulu Hello Hello Tommy Itu apa itu guys Itu kelinci ya Kayaknya ya Itu kelinci beneran kah? Apa kelinci bonek kah? Oke kelinci nya menghilang Oke Gue bakal jalan dulu Disini Disini ada CCTV Oke gue gak bisa pencet CCTV nya Tiba-tiba disitu ada kelinci nya lagi Sepertinya kelinci beneran ya Gue udah feeling sih guys Ini sebenernya jebakan ya Gue akan dibawa semakin dalam Oke sekarang kelinci nya gak ada Dan disitu ada darah sepertinya ya Gue bakal masuk dulu ke ruangan locker ini Hello Apa ini? Majalah selanjutnya Penggabungan anjing manusia part 2 Bahan genetika diambil dari Anjing German Shepherd laki-laki Dan manusia laki-laki DNA dari keduanya akan digabungkan Dan gabungan fetus akan diimplan ke anjing betina Gabungan anjing itu akan dibesarkan Dan dilatih sampai mencapai usia dewasa Oh no Oke ini sepertinya Udah agak gawat guys Karena Anjing yang mau dieksperimen itu Memakai DNA anjing German Shepherd Yaitu Tommy guys Dan memerlukan laki-laki Dan gue Kayaknya kita berdua bakal menjadi Alien ya sebentar lagi ya guys Oke Ini gambar yang indah Kita bakal langsung jalan aja Lanjut Hello? Oh no Ini apa? Ini gambar apa yang digambar tengkorak aja Ini darah Darah rabbit ya guys Darah kelinci Oke disini ada toilet Permisi Apakah ada profesor disini? Oke ini buku ketiga guys Gambungan anjing dan manusia part 3 Penggabungan ini menunjukkan fisik yang lebih kuat dari spesies lainnya Termasuk peningkatan dalam kekuatan, kecepatan, dan insting yang tajam Secara mental subjek menunjukkan kemampuan yang unik Dia bisa mengerti Berkomunikasi dengan anjing dan manusia Dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan manusia Astaga Ini gawat ya Disini ada darah-darah Halo ada yang ee-e disini Apakah ada anjing yang lagi ee-e atau manusia yang lagi ee-e? Tapi gak mungkin mereka ee-e darah ya guys Jadi kita bakal lanjut aja kesini ya Oke disini ada gambar anjing apa ini? Ini gambar anjing Sepertinya ini Siberian Husky ya guys Tapi aku lebih suka Tommy Anjing Gembala guys German Shepherd ya ya Oke Ini pintu ter... Apa nih? Gue mendengar suara Gue mendengar suara kayak anjing... Gerur gitu Tuh Tommy Apa kayak itu kamu Tommy? Gue kira itu orang ternyata itu foto-foto Oke apa ini guys? Ini ruangan kantor ya Jangan-jangan ini ruangan kantor dokternya nih Monster lagi memegang topeng manusia Oke disini ada komputer Disini ada kunci Gue mau mendapatkan kunci Kunci locker Ini patung anjing dan ini komputer guys Petunjuk Subject test Ruben Ini eksperimen pertama guys Ruben Dan ini bentukan kalau udah menjadi siluman anjing ya Wah ini menyeramkan sih Macri Macri memiliki masalah yang besar terhadap staff Dia sangat galak dan gampang lapar Dia tidak cocok untuk proyek ini Kita mencoba untuk menghilangkan dia Tapi dia kabur dari tempat ini Oh no Tommy Anjing kita guys Status alive Tommy masih hidup guys Tapi dia cocok untuk subjek ini Gue harus cepat-cepat menyelamatkan Tommy ya guys Tes terhadap Tommy menunjukkan bahwa Tommy tidak cocok untuk menjadi sebuah wadah Tapi bisa digunakan untuk tujuan yang lain Kecocokan DNA yang dimiliki Tommy bisa menjadikan Tommy sebagai kandidat proyek selanjutnya Dan di sisi lain dia terlalu lemah untuk tes ini Ruben Oke guys ini Ruben Umurnya sudah 2 tahun Dia masih hidup Tapi dia sudah bermutasi ya Ruben menunjukkan mutasi di tengkorak dan otot-ototnya Spesimen ini mulai bisa berjalan dengan 2 kaki Dan memiliki ukuran 5 kali lebih besar Ruben memiliki kemampuan untuk mengganggu perlistrikan Dan sering menyebabkan masalah dengan lampu Tapi kita sudah mengontrol Ruben Kelemahan Dia tidak bisa menolak mengejar bola Dia masih seekor anjing Oke this is bad guys Kalau kalian sadar dari tadi lampu-lampu ini kedap-kedip guys Ini bisa jadi akibat Ruben ya Dan sebentar lagi kita akan ke locker room Dan bisa jadi kita ketemu Ruben Kalau kita ketemu Ruben guys Kita akan melempar bola ini ya Agar Ruben terdistraksi Oke Dimana Ruben Oke Tommy apakah itu kamu? Aku tidak bisa melihat apa-apa Aku harus mencari jalan lain Untuk menyalakan lampu Oke ini seperti pintu ya guys Pintu yang terkunci Gue bakal ke locker dulu Untuk membuka locker dengan kunci ini ya Oke disini juga gue ada stamina guys Oh no Kita gak bisa keluar Kita sudah terkunci dengan kawat besi ini ya Oke dimana gue bisa membuka kunci ini Oke gue bisa membuka Dan gue mendapatkan baterai guys Baterai ini bisa gue pakai di kantor tadi ya Oke gue bakal pasang fuse Oke dan lampunya sudah menyala Setelah lampunya menyala Oke Sabar Tenang Jangan panik ya Sepertinya itu Ruben guys Karena Ruben bisa berjalan dengan dua kaki ya Ruben Ada bola untukmu Ruben Ruben Oh no 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 Gimana caranya guys Mendistraksi Ruben Ruben Bola Ruben Apakah gue harus ngedeketin Ruben Gue gak bisa lempar bolanya lagi guys Oke mungkin gue bakal deketin Ruben Oke Dia lagi makan apa ya Oh no Itu apa Oh itu buntutnya guys Aku kira Burungnya ya Wow Oh Ternyata jalan dia pelan ya guys Oke Cara mendistraksi Ruben Bagaimana cara mendistraksi Ruben guys Oke kita bakal ke toilet Ruben Come here Rub-Rub Oke Ruben sudah datang Oke kita bakal masuk sini Oke Pintunya terkunci sendiri ya guys Oke Itu Ruben Untuk Kayaknya dia menggaruk-garuk deh Mungkin aku bisa menggunakan bola Tommy Oke gue bakal lempar bolanya guys Eh Oke nice Aduh Jangan-jangan gue mulai bersifat seperti anjing ya Bahaya ini guys Oke Oke gue sudah mendistraksi Ruben guys Oke Saatnya gue lari guys Oke Kita lari dulu ya Ke kantor Sepertinya kita akan masuk ke ruangan ini Ruangan rumah sakit operasi ya Apa itu Kelinci Dia memakan kelinci Ruben dajal Anjing nakal Aku harus mengambil bola Tommy kembali Mungkin itu bisa digunakan untuk kedepannya Astaga kan udah dimainin sama Ruben Masa gue harus ambil lagi balik Ya guys Wai Apa itu Apa itu Oh Ruben sudah menghilang Oke gue ambil bolanya dulu Oke apa ini Apakah Ruben Ruben masuk ke ventilasi itu Yaudah guys Yang penting aman ya Sudah tidak ada Ruben Ruben Onsu I am geprek Bensu Aku gak nyambung ya guys Oke gue bakal kesini guys Gue bakal ke pintu ini ya Pintu apa ini Oke Ini seperti ruangan bawah tanah ya Halo Doktor Apakah itu kamu dokter Oh kamu masih hidup dokter Ah Kamu disini Tapi dimana shotgunnya Apa yang kamu lakukan dengan bola itu Aku benar-benar minta maaf Aku tidak ingin semua ini terjadi Para bajingan itu tidak mendengarku Dengarkan aku Ada jalan agar kamu bisa kabur dari sini Gunakan 4 switch untuk membuka pintu besar Dan ini sangat penting Switch terakhir ada di Switch terakhir ada di Duh Menemukan cara untuk memperlabat Pergerakan Ruben Dengan metode yang tidak akan aku jelaskan Kita akan menggunakan ruangan E Untuk menaruh semua bola eksperimen Menjauhi dia Kita juga akan memberikan Laki-laki itu shotgun Untuk menguji ketahanan spesies itu Terhadap kekuatan senjata Oke Jangan-jangan Selagi kita mencari anjing kita Ini adalah cara untuk Menguji kekuatan Ruben juga guys Tapi dimana cara gue mendapatkan shotgun ya Ruangan F Oke Berarti sekarang gue akan ke ruangan E dulu guys ya Dan gue harus mencari shotgun sepertinya Oke gue bakal ke ruangan ini Oke Apa ini? Ini adalah bola yang sangat banyak guys Oke coba kalian hitung bola ini ya Kalian pause kalian hitung bola ini Coba kalian tulis di komentar Kalau kalian bisa menghitung bola ini ada berapa Wah kalian luar biasa sekali guys Oke Disini ada tata ruangan sepertinya ya Ada kunci di B dan di D Berarti kita bakal ke ruangan B dan D Sepertinya guys Oke gue bakal Buang bolanya dulu Apa yang terjadi? Dimana bola? Bola Tommy Oh no Bola Tommy menghilang guys Tidak bola Tommy menghilang guys Ya bola Tommy digantikan oleh bola biasa Oke kita sekarang bakal ke ruangan D Oke Kita jangan masuk kesini dulu Oke Ruangan apa ini guys? Mungkin gue bakal naik ke atas coba Ada apa di atas ini? Oke gue mendapatkan kunci Lift truck Kunci lift truck Oke Gue bakal coba cari cara Untuk menggunakan kunci ini guys Oke gue gak bisa pake kuncinya disini guys Jadi mungkin gue bakal balik dulu Dan mencari jalan lain ya Sekarang kita sudah mendapatkan kunci Kita bakal ke B ya Tadi kuncinya ada di ruangan B guys Oke ini C Oke kita ke B ya Disini juga Hanya sebuah pilar Apa ini? Pilar unicorn ya guys Saat kuda bersayap ini Berbalik badan Jalan kebebasan Akan didapatkan Ada juga tombol Tapi tidak terjadi apa-apa Disaat aku memencetnya Oke Jadi Kuda ini harus menghadap kesana guys Baru pintu ini terbuka ya Mungkin gue bakal ke B dulu guys Untuk mencari sebuah kunci Oke Oficina Ini tempat kantor sepertinya Gue bakal coba Melihat-lihat dulu Disini ada apa Oke Hanya ada buku ya Ah ini buku eksperimen selanjutnya guys Penggabungan part 4 Tes metafisik menunjukkan bahwa Penggabungan mempunyai bawaan Koneksi terhadap alam Termasuk kemampuan untuk memanipulasi elemen Apakah dia bisa mengendalikan api dan air Seperti avatar ini? Siluman-siluman anjing ini guys? Subjek juga menunjukkan ketahanan terhadap Ancaman fisik Dan peningkatan kesembuhan Astaga Ini jangan-jangan siluman anjing ini semuanya gak bisa mati guys Berbahaya banget ya Oke Ini Ruben guys Sepertinya musuh utama kita adalah Ruben ya Tapi gak apa-apa guys Asalkan kita mempunyai bola Kita bisa Mendistraksi Ruben ya Disini juga ada Kantor Sepertinya yang memiliki kantor ini Terobsesi dengan anjing ya Aku kan mau menjadi anjing guys Oke Gue mendapatkan kunci jeruji Disini juga ada catatan May 18 Aku benci pria botak itu Selalu mencampuri urusan yang tidak Seharusnya Kita juga semakin dekat untuk mencapai itu Setelah banyak pengorbanan Akhirnya kita menemukan anjing yang tepat Jun 5 Project cakal hampir selesai Kita harus menguji kemampuan spesies itu Aku mempunyai rencana untuk melakukan itu Juli 11 Semuanya sudah siap Kita memiliki umpan dan fasilitas sudah disiapkan Sepertinya ini diari dari orang yang mengeksperimen anjing manusia ini ya guys Oke Bukan waktunya untuk meminum air Kita punya kunci jeruji Waduh anjir ada Ruben guys Oh no Oh no 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 Oke kita lempar dulu bola Ruben Oke 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 Gue sudah menistraksi Ruben guys Oke Berarti gue harus mengambil bola lagi ya Bolanya dimana ya Disini kah Oke Oke ini ruangan apa Ini ruangan lift truck Kayaknya gue bisa pakai salah satu kunci disini guys Shit guys Gue mendengar suara langkah kaki ya Suaranya semakin berdekat guys Gue gak bisa lompat lagi Oh no Oh no 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 Oh no 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 Ruben Oke kita bakal puter badan guys Emang kampret si Ruben Dia muter guys Dia ngikutin gue ya Sepertinya dia punya Indra pencimuan yang sangat kuat ya Oke gue bakal ambil bola dulu guys Oke gue bakal ambil bola dulu Sepertinya Ruben udah gak mengikuti gue guys Ini ruangan laboratorium Oh no ini Ini eksperimen eksperimen Ada berapa anjing Aduh Please jangan bilang ada Tommy disini Siapa ini Apa anjing-anjing ini guys Aneh banget Anjing manusia Oh no sepertinya Ruben datang kesini guys Ini gawat ini gawat ini gawat Apa ini Kepalanya menghilang Aduh bagaimana sih cara kesana Oke gue bakal kesini Lalu kesini dan gue bakal naik ke atas guys Apa ini Oke ini CCTV guys Gue bisa ngecek apakah Ruben ada disini Oke Gue nyalahin switch yang pertama Oke nice Ada empat switch guys Dan gue sudah menyalahkan switch yang pertama ya Oke Oh no Apakah itu Ruben Oh no Oh no guys Oke 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 Wait Wait Tunggu bersabar Oh no Ruben kesini lagi God damn it Ruben Gimana cara gue melewati Ruben nanti Oke gue disini guys Oke Gue bakal lempar bolanya kesitu Oke nice Nice Oke Oke gue kabur Gue kabur Gue kabur sekarang Oke Oke aman Aman Gue tinggal ambil bola lagi Dan ke ruangan yang lain guys Ini jalannya lumayan panjang ya Sial Ruben Main sama bolanya cepet banget sih Ruben Oke gue ambil bola dulu Selanjutnya gue bakal ke ruangan selanjutnya ya Oke guys gue bakal ke ruangan ini dulu Karena tadi gue cuma ngambil kunci disini ya Kayaknya gue bisa ke tempat yang lain dari sini Oke Gue bakal kesini dulu Dimana ini Oh Disini Disini switchnya Berarti gue harus naik tangga guys Dimana Cara gue naik tangga Oh no Ruben udah dateng Tapi kalo diliat-liat Ruben gede banget ya Oke gue bakal cepet-cepet naik guys Bagaimana cara gue Mendistraksi Ruben nanti ya Oke gue bakal nyalain dulu switchnya Oke nice Oke Ruben Rub-Rub Bagaimana caranya si Ruben tau semua jalan kesini guys Ya dimana si Ruben Ruben anjay Duh Gimana cara gue mendistraksi Ruben guys Sini gak Ruben Dia bisa lari cepet coy Gue kira dia cuma jalan lambat doang ya Bahkan gue tadi lupa guys Ruangan mana aja yang udah gue datengin ya Mungkin gue ke ruangan F Gue belum ke ruangan ini kayaknya Oke Iya gue belum kesini guys Apakah Tommy Itu Tommy guys Gue bisa menyelamatkan Tommy Ini apa Ini anjing atau kerbau Kerbau zombie guys Oke mungkin gue bakal kesini dulu Mencari jalan ya Oke gue bisa pake Kunci lift truck tadi ya Untuk kesini guys Nice Oke Sepertinya Ruben bakal dateng guys Oke Cepat 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 Ruben sudah dateng Oke Oke Gue bakal bebasin Tommy dulu guys Oke Oh no Oke Oke gue sudah membawa Tommy Bola 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 Oke nice Oke Ruben Ruben Gue sudah membawa Ruben guys Gue Tommy Eh Ruben lagi Tommy Tommy Salah lagi gue Tommy Kamu belum dieksperimen Oke tenang saja Tommy Tadi ruangan F ya guys Oke gue bakal ambil bola dulu disini Oke Oke Switch kedua Oke Permasalahannya adalah Dimana gue bisa menggocek Ruben guys Gue bakal mengalihkan perhatian guys Oh no Oke gue alihkan perhatian dia disini guys Oke Tunggu 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 Ruben naik Rub Rub Ruben Ruben Bola ambil Ruben Ruben Nice Oke Nice Oke Tommy Kita akan lari Tommy Kita akan lari sekarang Tommy Walaupun aku gak tau jalannya kemana Tommy ya Oke kesini Oke nice Oke ini sudah switch yang ke Dua sepertinya guys Ini ruangan D D setelah itu gue akan ke C Tapi sebelum ke C Gue ambil bola dulu guys Oke gue ambil dulu Oke let's go guys Oke sekarang gue ke C ya guys C ini tempat Tempat apa ini C Gue lupa guys tempat C ini Tempat apa Agak membingungkan Oh iya ini Ah benar 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 Switch ketiga Oke gue gak tau Ruben dimana guys Tapi itu udah switch ketiga ya Nice Oke Satu lagi guys Apa itu Suara apa itu Oh Ininya geser Oke Oh ini udah nyala ya Nice Oh udah semua ternyata switchnya Oke Gue bisa kabur guys sekarang Yo gue selamat Ruben Anjing eksperimen yang lemah Katanya dia bisa cepat guys Ternyata dia lemah banget ya Oh ini om brewok yang tadi guys Oh boy Kamu berhasil Lihat kamu Kamu sangat senang Ini adalah happy ending Mari berharap bahwa monster itu Tidak akan belajar bagaimana Cara keluar dari fasilitas itu Hahaha Oke Time Yes Tommy ball No Oke gue mendapatkan skor Bintang 1 Eh Kalian gak liat bahwa aku tidak mati sama sekali Oh Apa ini Sebanyak 3,9 anjing Dilantarkan Dan tidak ada tempat tinggal Kamu bisa Membantu merubah ini Hanya dengan mengadopsi sebuah anjing Guys Kalian Ya gak bisa juga ya Ada beberapa mungkin Dari kalian yang anjing itu haram ya guys Tapi mungkin bagi kalian yang Bisa pelihara binatang Anjing Kalian bisa mengadopsi anjing ya Untuk menyelamatkan anjing jalanan guys Jadi Mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah Anjing-anjing liar di luar sana Mungkin sering dijadikan bahan eksperimen Dijual Dimakan Jadi ya Janganlah memakan daging anjing guys Jangan juga dijadikan eksperimen In loving memory of Katril Kala Marto Oke sepertinya ini anjing-anjingnya sudah menjadikan eksperimen ya Dijadikan eksperimen Oke guys Jadi segitu aja game Canin ini Game-nya gampang banget sih ya guys Cuman emang agak Deg-degan sedikit lah ya Tapi kebetulan Ruben gak secepat yang gue kira Anjing yang lemah Jadi segitu aja Gue Billy Samuel Pamit dulu Sampai jumpa di game selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax